Intro Halo, Halo, Bung Roki, kita lanjutin, gak ya ngobrol lagi ya. Saya jujur aja membaca sebuah berita di detik gitu ya. Saya agak bingung memahami berita ini, karena disebutkan bahwa badai PHK sepanjang tahun 2022 itu mencah hampir 1 juta orang. Tapi kemudian pemerintah mengklaim bahwa tingkat pengangguran menurun, tingkat kemiskinan menurun. Tapi kalau kita lihat realitas di lapangan, kehidupan rakyatnya makin berat. Dan belum lagi ternyata juga ada problem misalnya beras yang kaca-kade juga, distribusinya, kemudian juga minyak goreng, minyak kita itu juga ternyata juga kembali mengulang peristiwa lama. Sebenarnya apa ini yang terjadi ini? Antara realitas, antara apa yang dikatakan oleh pemerintah, dan realitasnya itu gak pernah nyambung. Sampai sekarang terus berlangsung seperti itu. Kan pemerintah selalu pakai data makro, semacam agregat bahwa PDB Indonesia per kapita, pendapatan per kapita itu gak ada masalah. Atau bahkan dinyatakan ya meningkat 10-12 persen, 6-7 persen. Memang kalau kita ukurkan berdasarkan PDB per kapita, seolah-olah seluruh rakyat itu meningkat gaya belinya. Padahal sebetulnya yang meningkat hanya 10 persen atau 7 persen, atau bahkan hanya 4 orang pemilik modal besar. Jadi disembunyikan data itu. Dan ini yang berbahaya karena data tentang stabilitas ekonomi sebetulnya bersembunyi di balik disparitas. Tidak ada stabilitas memang, tapi ada disparitas. Nah bagi pemerintah tentu dia cuma ingin katakan ini ada stabilitas, karena daya beli, atau bukan daya belinya, secara makro, G&P per kapita kita stabil atau bahkan naik. Padahal itu digerek oleh para pemain ekstra industri. Tapi kalau kita lihat bahwa oke, daya belinya naik per kapita, sorry, PDBnya naik per kapita, tetapi penanaman modal tidak berlangsung di Indonesia. Justru keuntungan itu dibawa ke financial market Singapura kan. Jadi ini yang nggak dibahas oleh pemerintah, yang memang disembunyikan. Jadi kalau dikatakan bahwa keadaan ekonomi yang membaik, justru memburuk karena daya beli yang tidak tumbuh. Nah ini sebetulnya permainan angka aja. Dan kita tahu ya, keluh kesah setiap kali kita naik gojek aja, pendapatannya habis sudah. Setiap kali kita naik taksi, sudah taksi mengelutuh. Jadi semua hal sebetulnya dibatalkan oleh keadaan real masyarakat, bukan oleh figur-figur makro, angka-angka makro yang ditampilkan pemerintah. Saya selalu penasaran ya, setiap kali Pak Jokowi itu menyampaikan sesuatu, kabar baik begitu ya. Dan saya terbiasa menyisakan ruang untuk skepticism gitu. Karena memang faktanya selalu semacam itu. Yang jadi saya penasaran itu, apakah Pak Jokowi itu memang dapat data yang salah? Atau memang Pak Jokowi itu senangnya dapat data-data yang membuat beliau gembira saja, meskipun itu berhentangan dengan realitas. Misalnya contoh, waktu beliau luar biasa bangganya, keterita hati-hati dengan Maluku Utara, pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia, 27 persen. Ini gila memang 27 persen. Tapi tiba-tiba gubernurnya kemudian dalam rapat dengan Menteri Keuangan, menyatakan, ya 27 persen tapi kami nggak merasakan. Itu yang sering saya kadang-kadang bingung. Jadi Pak Jokowi nggak punya kapasitas untuk membaca sociological imperative, kalau kita bicara psikiatriologi. Imperatif sosiologi yang seharusnya jadi semacam pengimbang terhadap data-data agregatif ini. Nah itu intinya. Nah betul tadi Pak Jokowi sering senang untuk data yang sebetulnya palsu kalau kita analisis. Bulan yang lalu Pak Jokowi bilang begini, Indonesia berbahagia karena tidak mengalami resesi seks. Kan dia pernah sebut begitu kan? Dia anggap dibandingkan dengan Korea segala macam dimana orang memanas kawin, lalu dianggap bahwa Indonesia untung ya, masih ada pertumbuhan karena ada perkawinan. Bahkan dia sebut itu ada di dalam pidato BKKBN sebulan lalu. Dia bilang begini, Indonesia perkawinan 2 juta rumah tangga, 2 juta perkawinan per tahun dan 4,5 juta kehamilan per tahun. Dia bangga betul. Ini enggak ada resesi seks. Iya, kalau anak bertambah tetapi PHK Bapaknya 1 juta per hari ini, itu artinya ada pemiskinan di situ. Jadi konyol keterangan Pak Jokowi, kalau kita bilang itu polisi yang dungu, nanti kita diomailin. Padahal sebetulnya memang itu polisi yang dungu. Memperbanyak perkawinan tetapi daya beli masyarakat turun. Dan PHK 1 juta. 4,5 juta perkawinan per tahun 2022. Iya, tapi ada 1 juta yang di PHK mau dikasih makan apa. Anak-anak itu stunting pasti naik kan? Jadi enggak konsisten. Tapi kan kita lebih enak, lebih bawa dari Jepang, Singapura yang kek. Iya, Jepang dan Singapura itu enggak ada problem dengan pendapatan. Mereka justru enggak mau kawin atau menunda kehamilan karena perhitungan ekonomi itu. Masih ingin menambah gaya hidup, segala macam. Jadi perbandingan konyol ini yang sering kita katakan tadi. Nah itu sebetulnya, tadi betul. Kita enggak tahu dari mana cara kita membaca kehidupan itu. Dari nikmatnya seks 4,5 juta kehamilan itu. Iya kehamilan itu setelah dia lahir mau dikasih makan apa? Oh gampang ya. Pertanyaan itu kan yang mesti kita jawab, BLT. Oh iya BLT. Tetapi dengan data baru ini ada 1 juta orang di PHK. Itu artinya kalau 1 orang menanggung 5 orang, itu artinya ada 5 juta orang yang enggak bisa makan. Termasuk mereka yang baru kawin. Dan ini kan ada kontradiktif lagi ya. Saya juga baca ini. Si NBC kalau tidak salah atau di mana ini. Dia menuliskan begini. Pak Jokowi ini, Pak Jokowi selalu bangga-banggakan infrastruktur. Gitu ya. Tapi anehnya ketumbuhan ekonomi kita tidak tumbuh. Ekonomi kita kan justru pertumbuhannya direvisi oleh Bank Dunia gitu. Ini kan sebuah paradok. Karena di satu sisi kan tentu saja dibangga-banggakan infrastruktur itu untuk mengacu perubahan ekonomi. Kalau kemudian ternyata yang ada kita rasakan justru infrastruktur, terutama jalan tol itu malah buat rakyat jadi makin beban. Karena ternyata jalan tolnya malah makin mahal kan gitu. Yang disembunyikan setelah dibangun pakai APBN dan merampas tanah rakyat lalu pengelolaannya. Jadi segi profit bisnisnya dijual ke swasta. Kan itu yang terjadi. Dan begitu banyak jalan tol yang udah dikuatkan di swasta. Nah swasta nggak peduli dia taruh tarif berapapun. Yang penting modalnya balik kan. Jadi bagian-bagian ini yang kita bilang ini negara Pancasila. Tetapi sebetulnya di belakang negara Pancasila ada pengisapan kapitalistis. Dan Pak Jokowi justru mengiakan itu. Karena selalu menganggap, kan terlihat saya bangun jalan tol. Iya, tapi pertanyaannya di ujung pembangunan itu jalan tol itu milik rakyat atau minimal milik negara atau milik swasta. Lo dijual kok ke swasta. Dan artinya swasta yang mengambil keuntungan. Dan swasta itu bisa setiap 2 jam dia naikin dari tol. Ya pasti untung itu. Jadi bagian-bagian ketidakadilan yang kita sebut ketidakadilan yang berbasis pada injus kemiskinan yang diinjus oleh kebijakan. Bukan kemiskinan karena orang malas, tapi kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan. Itu yang dari awal pemirsaan Pak Jokowi udah terlihat. Bu, arah kebijakannya itu justru memiskinkan. Nah itu yang kemudian dibaca oleh Bank Dunia. Bahwa ada pembangunan infrastruktur, tapi kemiskinan kita naik terus. Dan angka kemiskinan kita betul-betul berbahaya hari ini. Ya, ya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kelihatannya beliau itu lebih suka melihat hal-hal yang bersuat makro. Dan itu pun makro pun dipilih yang menyenangkan. Sementara pada detil-detilnya beliau abai. Dan padahal sering kan kita selalu mengingatkan, bukan kita ya Pak, itu udah ada Gio Mertri bahwa setannya itu pada detilnya, bukan pada makronya. Itu pentingnya. The difference is in the detail. Tapi setannya memang gak mau memperlihatkan detailnya. Karena ini setan atau makhluk yang beroperasi melalui kebijakan. Jadi setan itu bersembunyi pada agregat makro. Padahal sebetulnya dengan mudah kita tahu bahwa mak-mak bangun pagi itu dia udah tahu bahwa dompetnya tipis gara-gara setan yang bersembunyi di kebijakan istana. Nah ini intinya. Jadi sekali lagi penipuan-penipuan data itu membuat kita menganggap ini apa sih ini orang atau orang-orang yang ada di sana. Kenapa hal-hal yang sepele itu gak bisa diterangkan. Kenapa memberi Pak Jokowi dengan data-data yang sebetulnya beliau juga gak paham. Jadi soal-soal semacam itu bergembira. Tidak ada resisi sek. Iya tapi ada resisi ekonomi. Berarti pertambahan penduduk akan dibebani oleh daya beliau yang makin kecil. Itu artinya ada pemiskinan. Logikanya lebih lanjut lagi. Kayak beli ibu-ibu yang baru hamil dan melahirkan 4,5 juta anak itu mau makan dari apa? Itu artinya konsumsi yang seharusnya bersifat higienis dan nutrisional itu gak terjadi. Itu artinya dia gak mungkin jadi bonus demografi. Kan sebetulnya algoritma berpikir itu standar. Tapi Pak Jokowi gak mampu untuk memikirkan itu. Itu konyol namanya tuh. Untuk menghindari kata dulu. Oke. Kan balik tadi ya. Kalau PHK saja hampir 1 juta. Sebenarnya angkanya udah 1 juta. Kita bayangkan dalam satu rumah tangga itu ada 4 orang. Kan berarti ini ada 4 juta orang yang hari ini itu mengalami persoalan ekonomi yang sangat serius. Anda tadi, jangan kan ngomongin soal kebicaraan sekolah dan sebagainya. Tuhan sehari-hari mereka aja sangat sulit. Dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya kira mengurangi kalau kita kebetulan saya tinggal berdekatan dengan kampung dan sebagainya. Kita melihat, saya kadang-kadang berpikir bagaimana ya rakyat kita di kampung ini memenuhi kebutuhan ketika semua barang-barang kebutuhan dapur itu meningkat. Kalau kita lihat datanya, ya 27 juta penduduk miskin tapi nanti begitu ada upahnya itu nggak bisa dia pakai buat membeli bahan makanan pokok itu pasti langsung garis kemiskinan kita rentan banget kan. Dalam satu kebijakan BBM itu orang miskin bisa bertambah 2 kali lipat. Dalam satu kebijakan harga berasa orang yang jatuh miskin juga langsung terlihat. Karena buffernya nggak ada itu. Ada buffernya namanya BLT. Oh iya, itu sifatnya subsidi. Dan itu bukan didasarkan pada kemampuan negara untuk memberi pekerjaan pada rakyatnya. Lain subsidi dengan orang bekerja. Orang bekerja itu ada hard cutnya. Dia merasa dia bekerja, maka akhirnya dimungkinkan dia untuk mendapung. Kalau dikasih-kasih duit aja yaudah, dia juga senang juga. Tapi kan itu bukan hard cut manusia. Manusia dirancang oleh alam untuk bekerja, untuk produktif. Nah situasi produktif itu yang terhalang oleh kebijakan yang diskriminatif. Kalau pekerja asing oke, dia dikasih gaji. Sementara pekerja kita itu ya digaji asal-asalan. Nah ketegangan sosial ini berlanjut terus. Jadi kalau Pak Jokowi terus menganggap ini sukses, hanya berasakan data makro, itu artinya dia nggak ngerti. Bo ada disparitas dalam data makro yang menunjukkan stabilitas. Nah bahayanya stabilitas itu semua. Karena ditopang oleh disparitas. Itu yang menyebabkan keresahan sosial, keresahan politik. Tapi kalau kita analisis ini nanti dianggap nyinyir. Padahal logika-logika ilmu pengetahuan menerangkan itu. Jadi sulit untuk menerangkan pada kelanggan yang udah fanatik pada semua kebijakan Jokowi. Karena ini saya kira soal serius ya. Karena semua kebijakan itu based-nya on data ya. Jadi kalau datanya salah kan pasti nanti kebijakannya juga pasti salah gitu. Nah kelihatannya ini punakawan-punakawan istana udah paham psikologi Pak Jokowi. Kalau dikasih data yang menyenangkan, nah beliau nanti akan mau oceh sepanjang-panjangnya. Sementara analis-analis di universitas yang bermutuh menganggap ini seperti memasangkan baju sutra pada raja. Padahal sebetulnya itu cuma akal-akalan. Padahal itu bukan baju sutra justru nggak dikasih baju. Tapi dibujuk supaya sama raja percaya ini baju loh. Sampai ada anak kecil lewat dan ngakak-ngakak dilihat raja teranjang. Jadi kita lagi ngomong raja di Wakanda ya. Yes, bukan Pak Jokowi. Saya kira itu clear ya. Saya paham karena Anda pasti tidak akan mungkin ngomongin itu soal Pak Jokowi. Oke, baik, terima kasih ya. Ketemu lagi sampai besok. Tetap 0%. Pastikan 0% dasar keadilan. Yes, thank you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.